Video detik-detik penyimpanan jasad tentara Rusia oleh pemerintah Ukraina beredar luas disebutkan pemerintah Ukraina lebih baik memperlakukan jasad orang Rusia dibandingkan warga Ukraina yang masih hidup Video itu dirilis oleh Kepala Kereta Api Ukraina Alexander Kamsin pada Jum'a 20 Mei 2022 Dikutip dari tributwaw.com beredarnya video tersebut setelah adanya laporan menyatakan Vladimir Putin telah kehilangan 30 ribu tentaranya dalam invasi ke Ukraina Dalam video itu tampak juga cara pemerintah Ukraina menyimpan dan mengawetkan jasad pada tentara Rusia Kamsin juga menuliskan dalam video itu bahwa mereka lebih baik memperlakukan jasad Rusia dengan baik daripada warga Ukraina yang masih hidup Pemerintah Ukraina menjelaskan berdasarkan hukum humaniter jasad para tentara Rusia akan dikembalikan ke keluarga korban Namun keterangan di dalam video itu juga tertulis bahwa pemerintah Rusia menutupi angka kematian pasukannya kepada masyarakat Hal ini dilakukan untuk menghindari kepanikan dan kericuhan masyarakat mereka sendiri Pada video itu juga tertuliskan bahwa kargo 200 telah siap untuk menghantar jasad ke Rusia Diketahui kata kargo 200 merupakan kode militer era Uni Soviet yang merupakan korban perang Diketahui kata kargo 200 telah siap untuk menghantar jasad ke Rusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton